Hai dosi datu Oke teman-teman so ya di video kita kali ini kita akan coba game baru lagi Jojo ya jadi ini ada game baru lagi Jojo namanya Golden Records teman-teman ya JJGR gitu kan anjing nyebutnya aneh banget JJGR gitu ya tapi katanya sih ini bagus ya katanya jadi ya gue sebenernya udah main tadi dan gue udah coba untuk mendapatkan stans dan gue udah coba untuk mendapatkan beberapa stand arrow biar nanti kita bisa lihat stannya ada apa aja teman-teman ya soh ya kita langsung palai aja teman-teman ya ya kalian bisa lihat untuk grafiknya oke lah ya walaupun gue kurang suka nih depth of fieldnya ya ini kalau ngeblur ngeblur gini ini tuh depth of field teman-teman gue nggak suka nih rada-rada aneh gitu coy stand yang gue pakai sekarang masih silver chariot dan kalau nggak salah ada lumayan banyak stand sih kalian bisa lihatnya ya ini ada yang ini apa gue nggak tahu nih anjir ada ada the world lalu ada star platinum stone free tadi gue udah dapet krim gue udah dapet ini gue lupa namanya itu apa ada white snack juga katanya white snack yang paling baru sih ini gold experience juga gue belum dapet nih anjir oh ini gold experience nih ini gold experience ini requiem nyapa gua nggak tahu nih simon kayaknya ya ini simon ya di simon ini white snack nih nah ini gua gua kalau mau dapetin simon itu mesti dapet white snack cuy cuman white snack ini susah banget dapetnya pak sumpah white snack susah banget nggak bohong gua gua udah ngabisin lebih dari 10 euro ga dapet-dapet pak nih by the way maksimum disini sekarang 15 ya jadi kalian cuma bisa dapetin 15 euro doang dan disini ada sistem itu storage nya beda kayak game-game lain ya jadi disini ini kali mesinnya dapetin disk ya disini kan bisa nge simpen stand kalian gitu itu kan bisa ganti-ganti ini misalkan ini Hiropan Green isinya kan kalau misalkan gua use ke apa ke itu gua nah dia berubah jadi silver chariot no jadi kayak cuman ya cuman satu storage doang gitu temen-temen ya jadi dia akan dia akan nyimpen stand kalian gitu stand yang kalian pakai gitu loh oke dan itu udah pilih ini agak susah sih sujur aja agak susah ya gua dari tadi nggak dapet-dapet aja cuma dapet satu sumpah disini tuh untuk ngedapetin arrow nya rada ribet karena kalian mesti nungguin Meteor jatuh kalau enggak kalian nungguin NPC nunggu NPC yang ada di sini nih ini by the way nih stand yang gua pakai Hiropan Green dan ini wah gila Ope para pak Ope para untuk nunggu NPC ya kita nunggu NPC dulu nih Nah ini nih NPC nih Kalau kalian mau dapetin Arrow Kalian mesti Ngancurin meteor Kalau enggak ya lawan-lawan ginian Nih Ngancurin ginian nih ya nih Kita coba aja oke Kita ikutan Oh mereka lagi berantem kah? Oh enggak-enggak Lagi ngelawan stand ya Oke gue coba Gue coba ikutan Barier Nah itu kayak gitu tuh Gila nih OP banget liat gak sih? Sangat OP coy Emerald Splash Emerald Splash Gila nih Emerald Splash OP parah cuy Emang nih Hero parah keren buat lawan boss Enak banget pak sumpah Oke kabur 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 Sangatnya kabur No Sangatnya kabur Udah punya Whitesnake dong Gue pengen Whitesnake co Agar berdapet anjir Ya pokoknya kalian Mau ngedapetin Arrow mesti ngelawan ginian Kalau enggak ngancuin meteor Coba bentar gue coba Bantuin kalian ya Gue bantuin kalian Siapa tau Kita dikasih Dapet disc gitu Siapa tau Soalnya Kalau kalian ngelawan ginian Ngedrop Ngedrop chest pak Kalau Kalau nge rare chest Kalau nge common gitu kan Atau bahkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi Dereh Gue gak tau deh Ampus loh Emerald Splash OP banget Ajir Emerald Splash OP banget Ajir gak bohong gue Pijin Mau mati dia Mau mati deh Oke Nanti kita pukulin Mau mati dia Bentar lagi co Oh dia lagi di beatdown Anjir Lagi di 7 patch muda Gila Dan disini ada Ada ini juga Ada beatdown animasi juga Walaupun Sujur aja ya Beatdown animasinya Burik sih Kalau menurut gue ya Kalau dibandingin sama game lain Kayak Siapa ABX Terus Game Jojo deh Game Jojo juga deh Yang itu tuh The world The world Apa tuh namanya Gue lupa Anjir Ya pokoknya yang waktu itu lah Yang waktu itu kita pernah mainin Itu tuh cutscene Keren banget sih Ini mah gak ada apa-apanya Cutscene ya Barier Barier moment Emerald super lasso Nah tuh dapet Reaches tuh Reaches Dapet apa kita lihat Wah row Dis Aku mau dis Ibu Oh dis dis No dis No Aduh gue gak bisa Udah gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Buset rebutan loh Rebutan loh Iya loh Rebutan loh Ya kalau main di public Kayak gini Rebutan ya Aduh anjir Oke Saatnya Wah Anjok berantem kamu Anjok berantem kamu Mati kamu Kalau mau berantem sama gue Mati lu Mati co Imagine lu ya Mati lu Mati lu Mati co Oh gue pada pake Emerald green Anjir Emang emerald Emerald green Atau hero fun green OP parah sih temen-temen Buat luar NPC Gila sih Oke Gue pengen Coba gacha ya Pengen coba gacha Ini silver chariot Burik sih Kalau menurut gue sih Rada burik temen-temen ya Silver chariot Kalian bisa liat ya Yang paling yang keren Ini doang nih Oh ini doang Skill yang ini Terus langsung Uraaaaaa Uraa 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 Kayak gitu doang sih C Rapier shot Cyclone of slash Oke C apa C C gak ada co X X gak ada juga Z Split glass Oh oke Ini doang apa sih Stand apa sih Gue lupa C yang kumbang Sumpah gue lupa Namanya yang kumbang Aduh C Ini kalian bisa solo sih Sebenernya Kalau kalian pake Hiropan ya Kalau kalian pake Hiropan Solo Solo moment Gitu kan Oh shit men Tapi kalau Kalau dari Standnya segala macem Temen-temen ya Gue sih Suka sih Soalnya Kalian idol aja Dia standnya kayak Goyang-goyang gitu C keren banget Kayak YBA gitu Jadi kayak mirip-mirip YBA Tapi lebih kartun aja Lebih keliatan kayak kartun Dan gue justru lebih suka Sebenernya Yang kayak gini Daripada yang kayak di YBA Cuman ya Animasinya gitu Animasinya terlalu biasa banget Gitu Tuh kan Animasinya terlalu biasa Kecuali yang emerald ya Yang emerald Gila animasinya bagus sih Jujur aja yang emerald Animasinya bagus banget Anjing sakit co Gak ada kah V Oke Z Aduh split dash gue Oh enggak Gagalin Waaah Badi disini Enemy-nya pun ada Ada ranknya ya Ada mythical Gitu-gitulah Tadi gue dapet Yang mythical Kalau gak salah Waktu itu ngelawan sama nabi Di NPC Gue mati co Ini susah banget Gila Susah pak Kalau solo tuh Agak-agak susah Kalau kalian pake stand Kayak beginian ya Misalnya burik Soalnya anjir Oke Dan ini mapnya gede banget Kalian bisa lihat gak sih Ini mapnya gede Parah banget Gue gak ngerti lagi Tuh Mapnya tuh gede banget Di sebelah sana ada Kesebelah sana ada Ada kota Tuh kan Jadi kayak Mirip-mirip open world Gitu lah Dan ini kalian bisa main di HP ya Kalian bisa main di HP Jadi bayangkan tuh Ya main di HP Kayak beginian gitu Kan ini mana meteornya ya Biasanya ada meteor pak Justru kita lebih Cara gampang gak dapetin Stand around tuh Dari meteor gitu Yaudah lah Kita gacha aja lah Untuk ngancurinnya Pake fracture disk nih Jadi disini gak pake roka Pakainya disk semua ya Storage-nya pake disk Terus Untuk ngilangin stand Pakainya fracture disk Temen-temen ya Oke kita coba Dapet white snack please Kalau dapet white snack Gue pengen jadiin seamun Karena bakal ada Made in heaven kayaknya ya Temen-temen ya Seamunnya keren sih Kalau gue liat tadi ya Aduh Dapetnya dia lagi Dajul emang Bener ya Oke makan Oke lagi Kalian liat dari animasinya nih Animasi waktu dia pake stand around Ya keren sih Keren ya Tapi gak sekeren YBA Ini masih oke lah YBA masih lebih keren Nge-step animation-nya ya Ini oke lah Dapetnya keren gue Nice Dapet keren Nah nih Pindah dimensi kah gue ini anjir Gila Keren juga nih Kayaknya nih Coba liat keren apa aja Skill-skillnya Poit Charge, Heavy Punch, Barrage of Chops Poit Dimension, Summon Poit Lurk Apa nih Bikit juga skill-nya ya Gue mendengar chest di belas sana Siapa yang baru buka chest Siapa tau ada disc gitu kan Soalnya disc langkah banget sumpah Disc untuk nge-stand Untuk nyimpen Nyimpen stand itu langkah banget temen-temen sumpah Gue dari tadi Ngebunuhin banyak Cuma dapet satu loh Ajarin tempat apaan lagi dah Gue nemu tempat aneh lagi cowo Ada danau gak tuh disini aja Ini mirip-mirip open world gitu Gitu anjir Ah itu dia tuh Oh itu orang-orang yang tadi tuh anjir Ah ganti dulu Gacha dulu Gacha dulu Gue pengen dapetin white snack dulu temen-temen ya Katanya white snack OP banget Ini ada bluestone Gue gak ngerti buat apa juga Holds a lot of power Used to activate a gate ya Buat nge-activin kayak gerbang gitu Tapi gue gak ngerti gerbang apaan Karena gue belum dapet juga cuy Belum ketemu gitu gerbang ya Gerbang apaan anjir Pakai dulu lah White snack please White snake Gimme white snake Ah anjir staff platinum Disini staff platinum burit nih Gue kasih liat kalian ya Gue kasih liat beatdownnya kayak gimana temen-temen ya Kalo menurut gue sih Rada-rada burik sih Kalo menurut gue ya Tapi ya Beda-beda sih Setiap orang ada yang bilang bagus Ada yang bilang burik Kalo menurut gue sih Rada burik Dibandingkan Dibandingkan yang lain ya By the way disini Time stopnya tuh global cooldown Temen-temen ya Jadi kalo kalian udah pake Orang lain gak bisa pake gitu Jadi ya bagus sih Jadi gak kayak di Apa ABD dulu anjir Kalian tau gak sih di ABD Time stop Semua time stop anjir Jadi ini lebih Lebih bagus lah Kita coba oke Kita coba time stopnya kayak gimana Keren sih Nah tuh global time stop cooldown ya Jadi Selama 20 detik Gak akan ada orang yang bisa time stop lagi temen-temen Tuh Gila Kita liat Sekarang beatdownnya kayak gimana C kalo gak salah Ya Gak kasih Cutsinnya Tuh Ya Casualnya Gak jelas co Cos Gitu Kalo dibandingkan sama Crusader Heaven aja ya Masih jauh lebih bagus Crusader Heaven sih Apa Animasinya Temen-temen ya Jadi Menurut gue rada Gimana gitu ini game Cuma ya Yaudah lah ya Namanya game masih baru gitu kan Kita coba dulu Kita akan mengganti Star给我 Karena Starover gaat Odyssey Burik disini temen-temen ya Gue kurang suka sih Disini paling bagus Kalau gak hiropan Seamun sih Gila tuh Hiropan bagus banget Buat ngelawan boss Sumpah Kita dapet apa? Gold experience Wah gila Langkah nih anjir Gue gak dapet dapet loh Gold experience loh Kita coba beatdownnya dia Oh bukan C-nya 3 malah Oke Oh gila animasi tree-nya boleh sih Animasi tree-nya boleh sih Jadi dia gak Gak kayak langsung Pohon muncul gitu Tapi kayak bercabang-cabang gitu Wih keren sih Itu keren Tree-nya keren temen-temen ya Tree-nya keren T-nya apa? Z Itu apa nih? Itu apa nih? Mudah kick Oh mudah kick Mudah 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 Oke Eh apa T Self restoration Nge heal ya Oke Live punch Alright G G restoration Hah T juga T restoration G restoration Wat what Oh kalau G Itu nge heal orang lain Kalau self restoration Itu kita doang Oke Kalau H Gak Gak ada C Ya, 3 Tuh, kalian bisa liat ya, 3-nya Bagus sih 3-nya bagus, gue suka ya Ini gak bisa, gak bisa, gak bisa ini apa gimana? Ini bisa ngebeatdown, cu Oh, itu bisa Oke, V Oke, kalian bisa liat beatdown-nya Animasinya ya Oke lah ya Not that bad Kalau dibandingin Star Planet tadi, ini masih lebih bagus sih Ya, kalau dibandingin Star Planet tadi, ini masih jauh lebih bagus Tapi masih kalah sih sama Crusader Heaven Sama Out ya, wah masih kalah Ini ya Decent lah, oke lah Oke lah Karena makanya udah sekarang udah susah, Pak Untuk nge-impress pemain anime di Roblox itu susah, Pak Karena yang banyak banget game-game anime Roblox yang udah kerennya parah banget gitu Animasinya Ada cutscene-nya keren-keren Jadi udah standarnya tinggi banget sih ya Jadi agak susah untuk nge-impress Untuk nge-impress game-game kayak begini lagi gitu Kalau dulu mungkin game kayak gini Wah gila, keren banget, ada cutscene segala macam Sekarang udah kayak biasa aja ya gak sih? Bahkan kurang ini kalau gue bilang So ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja ya temen-temen Kalau menurut gue gamenya oke Gak bagus-bagus banget Tapi gak jelek juga ya Karena emang ya standarnya sekarang Untuk game anime di Roblox tuh udah agak tinggi sih Karena udah ada ABX Udah ada Crusader Heaven Apalagi game-game Jojo ya Aote dan macem-macem Jadi ya it's oke Fun to play ya Ini baru juga sih Kayak begini-gini baru ya Ada disc Ada... Ya sama aja sih sebenernya ini Roka gitu kan Ini stand storage Tapi stand storage-nya pake disc gitu kan Jadi kalian bisa ngedapetin Lebih banyak gitu Mungkin bisa dapet 3, 4 mungkin Gak tau gue juga Oke ya Kalau kalian mau main Game-nya akan gue taruh di deskripsi temen-temen Kalian tinggal masuk aja Kalian bisa main pake HP Bisa main di PC udah jelas ya Laptop udah pasti lah ya So ya Kalau kalian mau main tinggal cek deskripsi aja Dan gue gak tau sih akan gue lanjutin apa enggak Kayaknya sih gak sih Kayaknya gue akan Lebih baik cari game lain gitu Atau enggak gue lanjutin game-game gue ya Tapi kalau kalian ingin gue lanjutin Kalian komennya di bawah cuy ya Ntar kalau misalkan gue ada waktu Gue coba untuk lanjutin lah ya Ini ya Mungkin gue ntar syoke si Moon gitu Atau mungkin kalau udah-udah MIH Gue bakal MIH gitu temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika gak suka Dizek jika gak suka Subscribe jika gak mau Gak usah setiap video apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye No No Terima kasih telah menonton!